Intro Oi Todd Gimana kabar Gimana rengkat kalian Gue yakin pasti rengkat kalian Lagi banyak banget Hero-hero ginian ya kan Angela Floridina Gue juga sering banget Ketemu coy soalnya Entah udah berapa banyak tuh lu hitung sendiri Angela Floridina Angela Floridina Angela Floridina Banyak banget dan sering banget coy Lu juga kan pasti Kalo lu udah mitik ke atas Harusnya udah sering ketemu sih Gatau ya kalo yang di bawah-bawah Gue lebih suka di atas soalnya Dan yaudah karena gue kesel Banyak banget orang yang make doi Gue pake lah dan gue spam juga lah Hero yang lucky banget ini Ya cuy gue spam Gue mainin berkali-kali Walaupun histori gue jadi ternodai Tapi gak apa-apa Di dua hero jujur bagus banget sekarang Buat lu pada yang cewek-cewek wajib banget bersyukur sih Todd Lu pake hero ini Kalaupun lu dikatain cuma bisa angel lah Cuma bisa florin Cuma bisa digendong Modal desah Bodoh amat Daripada lu pake nanaroam Mendingan ini Jauh Buat lu yang lucky juga Gak usah geng sih main hero gini ancuy Daripada lu pake Lu ngerti lah maksud gue apa Mendingan ini Jauh Dan ini gak cuma di rank ya Di MPL Di ESL kemarin juga Top pick nih dua hero ini Lumayan nih Sering di band Sering di pick juga Jadi buat lu Gak usah bacot Gak usah berisik Pick Orang gue main di mythic biru Mau ke glory aja Udah rebutan banget nih hero cuy Kalo gak di band ya di pick gitu Dulu padahal dua hero ini Sering diremehin ya kan Orang-orang kalo mau pick support healer Tuh dulu yang milihnya biasanya Estes ya kan Ketimbang Angela Floridina Estes lebih bikin trauma Apalagi Nero kan bikin fans RRQ trauma pada zamannya ya kan Tapi itu dulu Sekarang Angela Floridina udah top pick banget cuy Dibanding Estes Dan ya gue mau bahas itu tuh Kenapa Angela Florin bisa meta banget sekarang Sebenernya kalo dipikir-pikir mah simple cuy Dua alesan doang Alesan pertama Meta Assassin Jungler balik ya kan Ya Fanny, Link, Lancetot Itu paling cocok ditunggangin Angela kan Dan paling gampang juga di heal Floridina Ya gak? Angela kalo lu ulti bakal ngikut Assassinnya Mau Assassinnya lincah kek Sangsing-sangsing Sat-sat-sat-sat Angela mah tinggal duduk Anteng cuy Sauer-sauer skill 1 ikut pake skill 2 Udah guna itu Angela di dalem Florin juga sama Assassin lu jelalatan kayak gimana Gila lu tinggal kasih biji ya kan Assassin lu damage yang ngaceng Lari-lari kenceng, lompat-lompat gak jelas Kalo sekarang tinggal lo ulti langsung sehat Si, cocok banget tuh hero ini sama gameplay Assassin Jungler cuy Ya tank jungler, fighter jungler juga enak Ditunggangin Angel lah sama di healflorin juga Cuma kan tank jungler, fighter gitu kan jalan kaki ya Ya mending sekalian disuntik estes gak sih cuy Ya lo angelain juga, ya tetep bisa juga Cuma ada satu lagi alasan kenapa enaknya sama Assassin Jungler cuy Yaitu efek fleeting timenya maksimal Fleeting time, lo tau kan fleeting time Item yang kalo misalkan lo ngekill atau assist cooldown ulti lo bakal ngurang 30% Nah Assassin-Assassin ini kan kalo misalkan jago nih Biasanya sering banget ngekill ya kan Kalo jago tapi Dan kalo ngekillnya pas lo tunggangin pake ulti angel lah kayak gini Ntar lo bakal dapet assist tuh Dan kalo lo dapet assist, efek fleeting timenya nyala Cooldown ulti lo bakal ngurang jauh Ini baru satu assist nih Ntar temen lo ngekill lagi 2 assist Ntar temen lo ngekill lagi dapet 3 assist tuh Dan lo bisa liat cooldown ulti gue jadi bentar banget cuy Negara fleeting timenya nyala terus Jadinya enak ya kan Lo cuma tinggal duduk Ulti Assassin lo yang kira-kira jago ya kan Anteng lo di dalem Assassinnya bunuh-bunuh orang lo dapet assist Pas lo turun Cooldown ultinya ngurang-ngurang tuh Jadi itu enaknya kalo misalkan dikomboin sama assassin atau Gak cuma assassin sih Jungler-jungler damage yang sering ngekill pokoknya Fleeting time tuh jadi bener-bener kepake Beda banget kalo misalkan lo sama jungler tank yang kadang Kalo misalkan lo tunggangin tuh kadang jalan aja susah Gimana mau ngekill ya kan Enak sama assassin cuy Tapi inget itu kalo assassinnya jago ya cuy Kalo assassinnya spektel komsel 081 ya sama aja tot Dan Floridina juga sama Dia juga ultinya kan global tuh Lo tinggal dari jauh hae Lo pantau assassin lo ya kan Pas doi sekarat Ulti jebret Malah ngekill tuh Sebenernya gak perlu ngekill juga sih Assist juga udah oke cuy Cuma ya rejeki anak yatim ya Yaudah lah efek fleeting time nya nyala Cooldown ulti gue jadi lebih cepet Nih ada contoh lagi nih Nih lagi perang gede ya kan Core gue sekarat Gue ulti Nah Cooldown ulti gue disini masih 30an tuh Masih lama ya kan Tapi temen-temen gue ratain semuanya tuh Maksudnya dibunuhin satu-satu Gue dapet asis Dapet asis lagi Cooldown gue cuma jadi 10 detik Lo liat Itulah kenapa Angela Florin itu tuh cocok banget Dikomboin sama jungler assassin ya cuy Dua-duanya sama-sama untung ya kan Assassin nya jadiin Angela sebagai penyelamat Angelanya jadiin assassin nya sebagai alat Alasan kedua yang bikin dua hero ini jadi mantep juga adalah Karena emblem baru Emblem baru Emblem baru lagi ya kan Pertama gue bahas emblem Angela dulu nih Disini Berdasarkan hasil research gue dan tim gue yang berangkotakan gue sendiri Ada dua emblem Angela yang paling mantep cuy Emblem basic common sama emblem support Nah Ini dua emblem ini dua-duanya bagus ya Dipake Angela Jadi lu gak usah debatin Bagus dua-duanya tot Cuma beda fungsi dikit doang Emblem basic common enak dipake Kalo misalkan lu mau jadi Angela Roamer Yang dari awal Dari early game main lu agresif cuy Kayak misalkan di draft musuh tuh Hero-heronya tuh di early game rusu-rusu banget tuh Hero-hero agresif Nah buat nahan-nahan musuh biar gak main galak Biar mereka gak rusuh Enak lu tahan pake emblem ini Atau kalo misalkan lu nya nih Lu nya yang kepengen main agresif Galak ke janggal-janggal musuh ya kan Iya lu pake emblem ini Karena di emblem ini ini ada hybrid dragon 15 Ini udah gue jelasin berkali-kali Kali-kali-kali-kali ya cuy Hybrid dragon ini guna banget Biar hero lu itu darah sama mananya gak bocor-bocor Dan buat Angela ini enak banget Karena dari early lu bisa spam skill 1 lu Tanpa takut mana lu abis cuy Karena hitungannya kalo early game Angela tuh kan hero yang boros mana tuh Nah kalo pake emblem basic lu gak usah mikir Gak usah khawatir Langsung aja spam skill-skill Mana lu aman cuy Dan kenapa enak buat main agresif Karena ya sebenernya Angela tuh kan hero yang early game nya udah bisa galak tuh Skill satunya kalo musuhnya kena sour terus-terusan Juga lama-lama damage nya sakit tuh Ditambah pake emblem ini Ini skill satunya jadi sakit juga Karena di emblem ini ada adaptive attack juga ya kan Jadi Pokoknya buat galak-galak Buat rusuh-rusuhin mid laner Roamer jungle musuh tuh Enak banget pake emblem ini Dan yang jelas mana lu gak bocor-bocor Intinya Angela lu di early game udah kuat Mau kemana-mana enak Gak perlu recall Mana lu sama darah lu ngisi terus Dan yang jelas Jadinya lu gak perlu beli biji-bijian mana Atau sepatu mana Karena ya lu tau sendiri Gue benci banget sepatu ini Dan karena early game lu lebih galak dibanding musuh Biasanya jungler asasi lu yang manja itu jadi seneng tuh Karena farmingnya enak Gak ada yang gangguin Musuh udah lu galakin Mereka bakal takut ngapa-ngapain ya kan Pokoknya early game lu terjamin lah cuy Cuma minus emblem ini emang healnya tuh gak sederes Gak segede emblem support gitu Shield ulti lu juga gak setebel kalo misalkan lu pake emblem support Jadi ya plus minus lah bray So biasanya ini bakal keliatan ngaruhnya kalo udah late game Kalo misalkan masih early game gini mah Shield sama heal lu masih keliatan gede-gede juga kok Jadi enak buat main agresif Tapi selain buat main agresif Emblem basic ini juga enak kalo misalkan lu pakenya Angela mid laner tuh Kayak gini misal disini gue pake Angela mid di Ini enak pake emblem basic common Karena kalo misalkan lu pake Angela mid Lu harus clear minion terus ya kan Dan kalo clear minion lu butuh skill 1 yang banyak Butuh mana yang banyak juga dong Jadinya kalo pake angel amid lebih enak pake emblem basic Biar mana lu tuh gak habis-habis cuy Clear minion lu lebih gampang lah Dan angel amid juga karena disini lu gak pake mage ya kan Lu butuh damage magic tambahan Jadinya emblem ini ngebantu juga Karena ada damagenya dikit-dikit ya kan Lumayan lah buat bantuin core ngekill Enak ini angel amid pake emblem basic Pro player juga kalo pake Angela di mid Ini contohnya Udil nih minggu lalu Pake Angela mid emblemnya basic cuy Yang kedua kalo misalkan Angela lu pake emblem suprot nih Nah kalo ini cocok kalo misalkan lu mau main santuy cuy Main chill yang early gamenya yaudah Mainnya gak galak-galak amat Tapi gak pasif-pasif amat juga Santuy aja dah pokoknya Pake skill satunya kalo ada musuh aja gitu Kayak gini misalkan Franco macem-macem Nah lu coba usir-usir tipis-tipis pake skill 1 dan Nah lu liat kan mananya boros kan Gak pake emblem basic tadi Dan damagenya juga sebenernya gak sesakit emblem basic Cuma ya oke lah Paling efek sebenernya masalah mana doang sih cuy Boros banget Cuma ya gak apa-apa Namanya romer mah Recall mulu juga gak apa-apa kan Perlu clear minion juga romer mah Jadi gak apa-apa cuy bolak-balik Orang angel juga jalannya cepet kok cuy Kalo pake emblem ini Emblem ini soalnya juga nambahin movement speed juga kan 6% Jadi lari lu lumayan kenceng lah Kalo pake emblem ini pokoknya Cuma minusnya itu tadi doang Dimananya doang cuy Sisanya mah enak-enak aja Emblemnya support Ya yang paling penting lu bijak-bijak aja lah Pake skillnya Dan yang paling penting pas lu mau ulti Mana lu harus ada cuy Walaupun disini lu boros mana Kalo lu mau ulti harus ada mana cuy pokoknya Karena kalo misalkan lu udah masuk nih Udah nunggangin orang Walaupun tadi mana lu sekarat di luar Pas di dalam orang itu lu bisa spam skill bebas cuy Karena pas di dalam orang Skill 1 sama skill 2 angel lah Itu gak makan mana Jadi yang paling penting kalo lu mau pake ulti Harus ada mana lah minimal Dan yang paling gua suka sama emblem support ini ya Healnya lah jelas Apalagi cuy Karena di emblem ini ada tambahan 15% efek pemulihan Alias heal lu bakal lebih gede 15% cuy Heal skill 1 nya lebih gede Shield ulti lu lebih gede Heal dari roham hijau lu juga lebih gede Jadi core lu yang lu tunggangin Kalo misalkan lu pake emblem support udah ngaceng banget cuy Heal angel lah yang biasanya gak berasa ini jadi rasa-rasa estes Kalo pake emblem ini Jadi itu sih enaknya emblem support Paling berasa biasanya kalo misalkan udah late game tuh Shieldnya ini sih yang paling parah cuy Gede banget soalnya Lu liat cange aja lu ulti jadi kayak SM ya kan Gimana SM nya SM lu ulti dia langsung cange Dan kalo misalkan lu mau liat perbandingannya Disini gua juga udah ada beberapa SS-an ya cuy Compare-compareannya nih Antara emblem basic sama emblem support Lu bisa liat ini heal skill 1 nya Segitu lu bisa liat sendirilah selisihnya Yang ini heal skill 1 plus roham hijau cuy Dan yang terakhir ini shield ulti lu Kalo misalkan lu pake emblem basic sama emblem support Jadi gimana menurut lu Beda dikit beda jauh Keliatannya emang beda dikit Tapi kalo yang di heal beli oracle Bakal jauh cuy bedanya So ya itu bedanya kalo misalkan lu pake emblem basic atau support Terserah lu sih sebenernya mau pilih yang mana Karena ujung-ujungnya di late game Angelnya tuh fungsinya cuma 1 bray Bikin 1 hero di tim lu jadi OP Jadi galak, jadi tebel, jadi kenceng larinya Pokoknya core lu yang heronya tadinya B aja jadi OP Hero yang tadi yang OP ya tambah OP Gitu doang gunanya Angel sama Cuma jeleknya Angelnya ini yang gua gak suka Dan orang-orang juga pasti gak suka tuh cuma 1 bray Rawan blunder Ya kan Karena biasanya hero yang ditunggahin Angelnya itu bakal sangian Kayak lu ulti temen lu nih Dia langsung sangian cuy nafsuan Masuk-masuk luar gak jelas Berasa dewa banget Jumawa Sosohan 1 lawan 5 Padahal gak bisa Ujung-ujungnya kalo misalkan yang ditunggangin mati ya Udah sepaket juga tuh sama lu Lunya diajak mati Dan kalo keseringan kayak gini Apalagi di late game ya ujung-ujungnya Blunder Comeback dong Gitu sih jeleknya Angelnya Gampang buat blunder Beda banget sama yang ini nih Floridina nih cuy Nah ini hero kalo misalkan urusan emblem Paling enak udah emblem support cuy Karena mananya gak seboros Angelnya Dan early gamenya juga gak segespam skill Angelnya gitu Florin ya Ya ngespam skill juga Cuma gak sebrutal Angelnya Dan oh iya disini nih Perdebatan user Florin Ngasih bijinya ke siapa dulu Beberapa orang bingung cuy Harus ngasih bijinya ke siapa Ada yang bilang Mending bijinya kasih ke jungler aja dulu Biar junglernya sakit awal-awal Bisa gendong tim Ada yang bilang juga Mending bijinya kasih ke gold lanernya aja Ke MMnya Biar kalo misalkan lu GBMMnya Lu heal-heal terus MMnya dia kuat banget Dapet heal banyak Dapet heal juga lebih banyak Jadinya MMnya dari awal udah kuat cuy Ada yang bilang juga Mending kasih bijinya ke XP laner Biar lu langsung rotasi ke XP laner Barang XP lanernya ya kan Terus lu ambil level 2 disitu Lu langsung bisa rusuh tuh Barang XP lanernya Dan XP lanernya kuat banget Karena lu kasih biji ini Heal-nya lebih gede Ada shield-nya juga Nah banyak banget orang yang debat Masalah biji ini Dikasih ke siapa nih cuy Sebenernya mah gampang Mau lu kasih jungler K, gold laner XP laner Sebenernya mah terserah lu Tinggal lu pilih aja Siapa yang lu jadiin prioritas Kalo gua sendiri ya Ya jadikanlah Tuhan prioritas Maka hidupmu akan berkualitas Terserah lu sih cuy Sebenernya masalah biji-bijian ini mah Kalo gua karena Orang yang gak mau ribet Ya kasih aja junglernya Karena biasanya jungler kan Apalagi disini assassin ya kan Early gamenya bakal sakit Kalo misalkan dikasih ini cuy Dan biasanya jungler Kalo udah dikasih ginian tuh Bakal gendong tuh Biasanya Kalo gak gendong Ya pindahin aja lah Bijinya ribet amat ya kan Jangan dibawa ribet lah Ini hero support Paling santuy soalnya Paling kalem Paling chill Gak usah ribet-ribet Saking chillnya Early game aja Ini hero pasif Parah Ya kan Makanya jeleknya ini hero Dibanding Angela tuh Ini hero pasif banget Sedangkan Angela tuh Dari early game Udah bisa agresif cuy Dan lu kalo mau maksa Agresif pake ini hero Itu ya Gak bisa juga Seagresif-agresifnya Floridina ya tetep Floridina Tot Mau ngapain lagi lu Aduh mekanik sama tank musuh Gak bisa nih hero Santuy banget soalnya Dia cuma bisa heal-heal pake skill 1 Keliling-keliling Kayak turis ya kan Ya Gitu-gitu ada ini hero Jatuhnya bukan hero early Soalnya Ini hero lumayan scaling juga cuy Butuh waktu Karena ada stacknya juga kan Ini kalo stacknya udah nyampe 1000 Baru berasa nih hero Kalo masih pagi-pagi gini mah Ya santuyai dulu Dan tips juga ya Buat user Florin Bukan tips juga sih Ini mah harus sih cuy Lu harus liat map Mata nih Liat map Karena hero ini tuh healnya global ya kan Jadi lu harus wajib banget kudu liat map Biar kalo ada apa-apa Kayak disini misalkan gua lagi mau pulang ya kan Tapi diliat-liat Melinda gua ngacengan tuh Diajak bewan diadu sama dia Nah lu bantu ulti kalo ada cuy Tuh Jadi menang Melindanya kan Mayan Asis juga tuh Jadi itu penting banget tuh Liat map Geser map Gak cuma Florin sih Angela juga harus sih tot Karena apa susahnya kan liat map Masa udah mah hero nya gampang Mekaniknya gak ada Masa buat geser map Liat map doang Lu males sih Yaelah Dan ada satu hal lagi Yang harus banget lu lakuin juga Yaitu lu infoin ulti lu terus cuy Lu kasih tau ulti lu ada apa kagak Lagi cooldown apa kagak Biar temen-temen lu tuh tau Kalo lu ada ulti apa kagak Jadi mereka bisa ngira-ngira tuh Mau perang apa kagak Mau bewan apa kagak Dan biasanya Lebih beda tuh temen lu Kalo misalkan tau lu ada ulti Dan ini ya wajib banget sih Mau lu disuruh atau gak disuruh Harus lu kasih tau terus cuy Jangan mager Lu main Florin aja Mager ngasih info Gimana mu main Atlas Main Kufra ya kan Dan apalagi ya Oh iya Late game Ini Florin bagus banget Di late game Karena kalo stack lu udah nyampe Serebu kayak gini Ntar efek skill 1 Skill 2 Skill 3 nya Bakal di upgrade semua cuy Skill 1 nya Heal nya lebih deres Skill 2 stun nya Lebih gede ya kan Lebih gampang kena Lu bisa liat tuh Area stun nya lebih gede ya kan Dan skill 3 lu Heal nya ada efek Kebal anti regen Alias Walaupun musuh Beli dominance NOD Si Halbert Yang ada anti regen Anti regen ya Anti heal Anti heal nya Lu bisa kebal 3 detik Kalo lu pencet ulti Makanya biasanya Kombonya Floridina ini Kalo misalkan lu ditabrak Nih kayak gini nih Lu langsung ulti aja cuy Biar efek anti regen musuh Hilang Baru lu kasih skill 1 tuh Seger banget Ntar heal lu Berasa lagi di best ya kan Wow Jadi gimana cuy Menurut lu OP ga nih 2 hero ini Kalo OP Lu pilih tim yang mana Pilih Angela Atau Floridina nih Karena gua liat Di IG nya ML ya kan Pilih Angela Atau Floridina Gua liat Liat sih di komen Orang-orang lebih pilih Floridina kayaknya tuh Banyak banget orang-orang Debat disitu ya kan Ada aja yang Didebatin emang Padahal mah Sama-sama aja ya Dua-duanya Dan kalo bisa dipake Dua-duanya Kenapa engga